lantai rumahnya gue bisa mani ini gue belum lose ya intinya sekarang lo kenapa lo tadi mau pulang balik lagi lo bawa kucing lo balik lagi kesini sekarang tiba-tiba lo mau keluar gak berani gak ada tante gue soalnya karena gue gak mau gak mau ini di luar rumahnya jangan sampe ketauan gue bisa diusir dari rumah kita bisa pergi dari rumah dengan tante siapa saya Roro Tante Roro Tante Roro berarti kenapa mas itu Dian 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 keponakan tante kan ngapain Dian di sini Dian itu bukan keponakan saya ya Mas Uya Dian itu hanya istri dari keponakan saya Aryo ya keponakan tante juga berarti kan kan istrinya dari Aryo berarti keponakan tante ya begitulah kenapa Tante cuma mengakui Aryo sebagai keponakan dengan tante Diannya enggak ada apa dengan Dian ya masnya sendirilah berapa dia orang biasa ya kan ya enggak masalahnya di sini Dian itu nggak suka sama kucing-kucing yang tante titipin ke Aryo ya kucing-kucingnya kucing-kucing yang di dalam kucing tante kucingnya ditaruh Dian nggak loh kucing saya ada di sini iya di sini ada dua loh kan saya bilang kan titipin di rumah aja kenapa kau di sini ya ada di dalam ada di dalam dimana mas Tom kasih tau saya waduh misalnya ngomong deh gimana ketawa aduh aduh itu kucing saya nggak boleh keluar-keluar mas tapi belinya benar rontok saya tuh udah capek ya biaranya kan saya titipin ke Aryo agar jaga kucing saya kenapa dibawa-bawa aduh bener-bener gini-gini Tante besitnya masuk nggak ke dalam kasih tau dimana tempatnya jadi saya kasih tau Tante jadi ini saya jujur aja daripada Tante sekaget Cok di dalam Dian kesini ponak-kante istrinya Aryo membawa kucing-kucingnya kesini karena dia nggak suka sama kucing-kucing yang tante titipin ke Aryo karena dibilang ada kucingnya bawa penyakit bila-bila kucing dia nggak bisa ngerti lagi bener tuh Dian tuh nah kenapa emang kurang ajar emang itu anak-anak kurang ajar lah dia orang kampung berani kucingnya ngatur-ngatur orang tapi katanya ngacau-ngucing sama kucingnya nggak mau bukan salahnya kucing memang dia orang seperti itu aduh gimana sih kucing-kucing 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 hei Dian mana kucing saya dia olong hei Aduh Arya aduh kenapa kamu bawa ini kucing saya kan tante bilang sama kamu jagain kucing tante aduh ya ini saya lagi jagain tante maaf ini soalnya Dian tadi yang bawa keluar aduh tuh kan pulinya lontok kan pulinya lontok kan saya juga nggak tau tadi Dian ya Tante gara-gara kucing ini tante sakitannya saya mau balikin ke rumah tante ini kucing saya tante kamu nggak bisa jangkau manat ya hah dia kucing saya ini Tante kasihan dia alergi kucing jangan kasihan jangan kasihan kucingnya ini kucingnya titipin ke kita aja iya iya kasihan kucingnya aduh tolong selamatin kucing saya dulu mas aduh iya kucingnya li نہ ada nya si daging yang buat gua kasih kucing ini aja gara-gara naik emang rumah ya Iya tapi nih istrinya Ario Tante, cakap depan dulu dulu Tante. Ario kamu cuman hasil gak? Ya disitu saya jagain Tante, saya juga gak tau kalau dibawah sama ini Tante. Kamu gak bisa jaga pilihan Tante ya? Habar ya. Wah kesih gue. Udah bener ya. Sabar Tante, ini kan gue keponapun ini kan istri. Dari keonakan Tante. Gapapa gapapa gapapa. Tapi itu kucing saya, kucing saya. Saya gak bisa, itu seperti anak saya mas. Tapi anak mereka bersuah, aletik kucing. Bohoong, bohoong, bohoong. Itu sih Dante memang suka begitu orangnya lepay. Iya iya oke. Aduh Ario kamu gimana sih Ario? Udah udah diusin. Itu istrinya kamu kok? Ya udah udah silahkan. Eh kamu kamu jawab ya kalau putih saya sakit ya. Kamu kamu jawab kamu. Kamu bisa. Pemirsa bisa komentar ke Instagram kita di at. Bener ya. Ya akan ada hadiah menarik. Dan juga pemirsa silahkan komentar di Instagram saya udah lama gak komentar Instagram saya di king underscore kuya kuya. Di follow juga ya baru bisa komentar. Oke. Nah sekarang Dian jelasin. Oke Dian jelasin kenapa Dian gak suka sama kucing-kucing yang dititipin Tante ke Ario atau ke kalian. Oke Dian ngomong ayo. Tante asal Tante tau ya. Ario itu beli baju-baju kucing semahal ini tuh pakai uang aku Tante. Eh uang kamu dari mana? Aku kerja mati-matian buat keluarga buat Tante buat Ario bukan buat kucing. Eh kamu bisa kerja tuh karena saya tau gak? Saya kasih kamu moda. Hah? Akhirnya kamu bisa buka usaha karena saya. Tapi kamu udah balikin moda tante. Aku udah balikin kan moda tante. Aku seperti Ario. Ario tau terima kasih membelikan baju kucing untuk saya. Hah? Untuk kucing saya. Kamu apa? Terima kasih kamu sama saya. Apa? Masih ya. Ini rumah sudah dikasih. Waduh tapi maaf aja ya. Ario di dalam kali ini lu gak membela istrinya lu sama sekali ya? Ario? Enggak. Ya semua. Kamu gimana sih? Mi gimana? Ini seorang suami yang tidak mampu membela istrinya. Gimana nih Miya? Maksudnya gak ada suaranya sama sekali. Lu di mana aja? Kemen banget loh. Gimana Mi? Bener dari tadi saya denger. Kayaknya Ario diem aja. Lah itu bini lu belain. Iya maksudnya bukan belain bagaimana. Jelasin ke tantenya itu. Maunya bini itu bagaimana. Sampai nangis gitu ya tuh. Si dia. Lalu gimana aja dari tadi. Mas Uya. Dia ini sudah saya kasih rumah mas. Ya kan? Itu buat jagain kucing saya. Ya kan? Kan bersyukur dong. Tapi dia gak cucuk sama kucingnya. Gak mau sesuai itu biar istri saya itu menurut aja. Gak mau sama kucingnya. Dia gak cucuk sama kucingnya. Gak mau sama kucingnya. Gak mau sama kucingnya. Kamu kan kerja sama saya juga. Iya. Kamu bisa kan. Biara-biara kucing saya. Kamu bisa. Dulu. Kenapa sekarang gak cocok. Kenan ya kamu. Ya kucingnya kotor gak sehat aja. Kamu kotor apa kamu. Kotor apa kamu. Kotor apa kamu. Itu udah sehat. Kayak saya diri. Sebarangan kamu yang ngomongnya ya. Itu udah dokternya. Bersih kucing saya. Gak suka digrooming. Kamu sembarangan kamu memang. Udah Uya kamu diem aja. Kamu sudah diri istri. Kamu berlagu ya. Tante ngomong kayak gitu. Itu saya kayak ibu sendiri. Kamu bisa bawa ke sini sih kamu. Kamu bisa tante. Mwartais ini kamu. Bagaimana Bagaimana Kamu tahu Cukup Cukup Bagi kamu Cukup Bagi kamu Biaran kucing saya Biaran kucing saya Biaran kucing saya Biaran kucing saya Ibu Umi mau ngomong dulu Ntar dulu saya pengen ngomong sebentaran Dari tadi kan Tante mulu yang ngomong saya diem aja dari tadi Aryo cara gue menjelasin Ke Tante lu tuh Apa alasan ketidaksepaannya Bini lu Ke kucing itu Eh Yoh gue yang ngomong gue cuekin Dimana Tante Kamu kenapa istri kamu nih gak suka sama kucing saya Suka Tante Ya cuman dia Tante kenapa sih gak suka banget kayaknya sama Dian deh Ya iya Ya masih tahu aja mas Dia ini orang biasa yang saya angkat derajat untuk nikah Maksudnya orang biasa itu apa Ini pembantu mas Maksudnya 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 gimana Maksudnya gimana Tante Maksudnya 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 Maaf, jangan ikut campur ya. Saya wajar, saya tante. Kenapa? Ini orang kan cuman orang biasa. Aku cuman pake ukuran biasa. Wajar dong. Saya punya sosialitas banyak. Dia juga wajar kok anak cewek. Dia apa, dia apa? Anak cewek. Kaciko diam. Emang cewek gak boleh make up? Enggak malek. Gue emang siapa emang Tuhannya enak aja loh. Saya orang tuanya. Kasian dia juga cantik cewek. Aku berhak dong. Kamu boleh. Kamu polos aja juga udah gak apa-apa. Ngapain gak make up-make upan. Ya udah. Ntar Aryo, lu sama sekali gak ngambilan istri lu ya? Suami aku. Suami apa sih? Ya pasti seder. Jadi istri tuh udah, udah ini aja. Udah menurut aja. Kamu tau gak? Selama aku nikah sama kamu, hidup aku jadi susah. Tau gak? Wah. Dulu aku udah berkotban buat kamu. Kamu kenapa? Nikah sama aku kalau kayak gitu. Wah iya. Eh. Dulu aku berkotban buat kamu ya. Dengar. Dia dikeluarkan dari keluarganya. Karena saya tantenya yang masih sayang sama dia. Saya akan jadi anak saya. Maksudnya dia diusir dari keluarganya itu apa? Gara-gara menikah sama dia mas. Dia akan sayang sama perempuan. Dia akan sayang sama perempuan. Ya iya. Karena dia juga pembantu. Orang biasa. Orang kampung. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Ya iya. Kalau pembantu kenapa emang? Ya iya gak pantes. Mas. Sekarang dia udah jadinya. Sekarang tanya sama perempuan. Tante dia sayang gak sama. Gara-gara nikah sama kamu. Dia pasti sayang lah. Mau sayang-mau sayang bodoh amat. Nih. Gara-gara nikah sama kamu. Kamu harus mengerti ya. Pengorbanan Aryo. Dijawakan dari keluarga dia. Gara-gara kamu. Kalau aku harus karena sayang ya. Aduh lo diam aja yuk dimana. Kalau aku mas sayang sama aku. Kita gak punya anak. Tante. Gampang. Anak tinggal dikaui sama perempuan lain. Heeey. Mantap. 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 Lu gak ngomong apa-apa. Lu gak ngebelah istri lu sama sekali. Dia harus dulu dong sebagai suami. Kan selama ini kan tante udah kayak ibu kita sendiri. Kamu udah ngomong belum salah. Dia harus dong. Berterima kasih. Dia harus lurut sama saya. Dia harus lurut sama kita. Aryo. Kamu udah ngomong sama Dian. Tentang planning kita. Udah ngomong sama Dian? Belum. Sudah. Kenapa kamu gak bilang? Ya karena perlu ngomong pelan-pelan. Ya kan perlu ngomong di rumah tante. Ini gara-gara kamu sendiri. Jelasin. Planning apa? Rencana apa? Planning apa? Rencana apa? Rencana apa? Masa depan anak yang lebih baik. Coba kamu ngomong. Apa maksudnya Tante tadi? Nanti aku kasih tau. Planning buat Tante. Tante tuh siapa? Oh anak lu. Yang lebih baik di depannya. Kamu terima aja. Apalagi sih. Sebagai istri. Rencana apa? Tante. Bikin buat keluarga aku. Jep. Matur keluarga aku terus. Jep. Sebagai siang soleher. Kamu harus buruk. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hubungannya apa sama anak kedua tangan. Ya anaknya kan. Itu kan takutnya malu mas punya. Ya. Ntar kalo tanya sama temen-temennya bagaimana? Eh. Ibu kamu pembantu ya dulunya? Siapa yang mau tanyakan gitu? Siapa yang mau tanyakan gitu? Siapa siapa? Dia belum sekolah. Nanti kalo dia sekolah dia akan malu. Eh tapi kan kalo suruh kamu. Aku pembantu kan emang halal kok. Tapi ga apa? Oh iya. Tapi kan statusnya dong. Statusnya. Kalo bukan karena saya yang mengijikan mereka menikah. Tapi kan dunia akan nikah. Ada orang bantu juga kok punya anak. Ario kamu cinta sama istri kamu apa engga? Cinta. Cinta? Tapi kenapa tidak ada sedikit pembelaan kamu sama istri kamu? Iya kesini. Ya karena dia harus duduk. Selama ini saya udah berjuang buat dia gitu. Selama ini saya udah berjuang. Selama ini dia harus. Berjuang apa? Dia harus belum berjuang. Kamu engga kerja selama ini. Ya karena selama ini aku yang menjual kamu sama. Selama ini kerja kamu? Iya mas. Selama kamu engga kerja? Engga. Dia walaupun engga kerja. Tapi aku urus anak. Dia walaupun engga kerja dia ngurus anak tau engga. Hah? Dan saya mensupport tiap bulan. Untuk Ario, untuk kamu, untuk anak kamu. Dan rumah ini juga saya support. Gaji kamu. Ya Tante. Kita juga pengen mandir ya Tante. 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 Saya menyesal nih Tante undang-undang disini. Mendingan Tante keluar lagi deh. Iya iya iya. Bener mas. Saya ngapain kesini undang tadi. Kucing saya ngapain dibawa kesini. Karena Tante sekarang jadi apa yang ngaco disini ya. Tante. 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 Loh. Iya iya iya. Ngapain tuh ke belakang? Kemana Tante? Kelakang. Kelakang. Belah. Saya mau tante. Tante. Ya kamu itu. Ada jalan. Terus gimana? Oke. Tante barusan terima temen dari siapa? Ini dari bisnis saya lah. Relasi saya. Iya. Ngapain mesti keluar? Saya kan mau keluar. Kenapa? Mau dengar pembicaraan saya ya. Kalau mau keluar sana pergi. Yaudah. Ini terima temen. Tante. 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 Masa depannya bagus, ya. Gak usah, gak usah ini. Aduh, kayaknya gak masuk di akal deh. Gak pecah aja. Kenapa, kenapa, kenapa? Tapi jelasin, maksudnya. Kalau dia begini aja, gak usah ini. Ario sama sekali gak punya sikap atau... Tantan gak pulang. Udah lah. Nah ini siapa lagi nih? Nah ini yang saya maksud. Ini adalah Bundanya Tantan. Maksudnya Bundanya Tantan. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Ini anak siapa ini? Itu anak aku, Pak. Saya ilmiah ibunya, Kak. Ini cewek ini siapa? Ini siapa lagi? Maksudnya sebagai laki-laki. Ini siapa lagi? Cantik kan? Wajar dong kalau saya pilihkan. Dia sebagai Bundanya Tantan. Masuknya Tantan. Udah lah, saya mau pergi dulu. Tantan. Sudah, dia masuk Tantan. Udah ya, saya mau pergi dulu ya. Tantan, kita balik lagi tetap di rumah. Tantan. Terima kasih. Tantan.